Halo sahabat dunia flora, daun karuk merupakan salah satu obat herbal tradisional yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tanaman ini dapat tumbuh di iklim tropis dengan media tanah basah. Daun karuk memiliki daun berwarna hijau dan ukuran serta bentuknya kecil. Terkadang ada juga yang masih keliru karena menganggapnya sama dengan daun sirih. Untuk itu, di video kita kali ini akan membahas manfaat tanaman karuk versi dunia flora. Untuk manfaat yang pertama, dapat mengobati asma. Repositori Universitas Pelita Harapan UPH mencatat bahwa di Indonesia, daun karuk sering digunakan sebagai obat alami dan mampu menyembuhkan infeksi saluran pernapasan akut. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun karuk terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan minuman formulasi ekstrak daun karuk yang memiliki daya antibakteri kuat untuk menyembuhkan asma, dengan mencampurkan daun karuk air jeruk nipis dan madu lalu diminum. Manfaat yang kedua, dapat menurunkan tekanan darah. BMC Komplementari Medicine and Therapies mencatat bahwa stres oksidatif dan rendahnya ketersediaan oksida nitrat menyebabkan peningkatan ketegangan dinding pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Daun karuk memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan sangat bermanfaat dalam memperbaiki penyakit kardiofaskular khususnya hipertensi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa daun karuk dapat mengurangi kerusakan stres oksidatif dan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Manfaat yang ketiga, memiliki sifat diuretik. Daun karuk dikenal bersifat diuretik sehingga cenderung merangsang buang air kecil yang dapat membantu proses detoksifikasi. Jus daun karuk yang dicampur dengan susu manis diklaim dapat membantu merangsang buang air kecil dan juga membantu menjaga kadar air dalam tubuh. Manfaat yang keempat, membantu mencegah kerusakan gigi. Air rebusan daun karuk dapat digunakan untuk membersihkan mulut pada pagi dan malam hari. Air rebusan ini diklaim dapat mengurangi bau mulut, serta memperkuat gusi dan menghindari pembusukan gigi yang pada akhirnya dapat membantu sebagai pencegah kerusakan gigi. Dan yang terakhir, membantu mengobati migren. Daun karuk memiliki sifat penghilang rasa sakit dan juga memberikan efek dingin. Di Malaysia, daun ini digunakan untuk mengobati migren, radang sendi dan nyeri sendi. Daun karuk yang diolah menjadi pasta dapat dioleskan di atas bagian tubuh yang sedang merasakan radang sendi atau bagian kepala yang terasa migren sehingga dapat menenangkannya. Baik sahabat dunia flora, dengan banyaknya manfaat yang dimiliki daun karuk, jangan lupa untuk selalu membuat prosesnya seseteril mungkin untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan kita mengenai tanaman karuk. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!